Untuk menerima pujian dan penyembahan kita Bahkan seharusnya seluruh hidup kita Kita persembahkan bagi dia Kita curahkan tidak ada milik kita yang cukup berharga Untuk dipersembahkan kepada Bapak Kecuali hati yang teduh Dan hidup kita yang Itu semuanya adalah Sebabnya Rasul Paulus menyatakan bahwa Ia sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal Dengan hidup kita yang fana Wajar kalau kita mempersembahkan yang terbaik Yaitu hidup kita, tubuh kita, harta kita Untuk memuliakan namanya Dan tidak menggunakan sebagai alat kejahatan Untuk mendukakan Tuhan Semua berkah Allah kita Ingin persembahkan adalah persembahan yang tepat Yesus berkata di dalam firman Penyembah yang benar adalah penyembah dalam roh dan kebenaran Menyembah dalam kebenaran berarti memberikan persembahan yang murni Yang tulus Dari hati nurani yang paling dalam Menyembah yang sebenarnya dalam roh bukan menunjuk kepada roh kudus Tapi roh kita yang diam di dalam roh kudus Di dalam roh kita Roh itu diberikan kepada kita Dan kita diciptakan menurut gambarnya Agar kita dapat berkomunikasi dengan dia Ketika Yesus berkata Kasihanilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Berarti di dalam penyembahan dan pengorbanan kita harus sungguh-sungguh Apa yang kita berikan Apa yang kita katakan Bukan yang tidak bernilai Sebab Allah melihat sikap kita Tindakan kita dan kata-kata kita Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Setiap persembahan yang kita berikan kepadanya saat kita sedang emosi Saat persembahan kita dengan perasaan yang duka Yang dalam pura-pura Dengan asal-asalan berbeda Karena Allah membenci sebuah kemunafikan Yang menciptakan kehancuran dan menginginan kejujuran kita Yang menciptakan pembangunan Dengan memberi persembahan yang benar Kita akan menjadi pemegang saham Di kerajaannya Dimana kita memiliki kekuasaan jangkauan yang tidak terbatas Dan kita datang untuk menyembah dia Di dalam yang hati yang fana Dan datang menjadi raja dari segala raja Betapa sukacitanya ketika mereka melihat raja Di sebuah rumah dengan kedua orang tua Raja menyembah dia dan mempersembahkan emas mur kemenyang Dan itulah mereka berkemas sambil membawa dia Jangkauan yang tidak terbatas memberi Dan bertanggung jawab memperluh jangkauan dalam pekerjaannya Memberi itu berarti memperkaya pemahaman Memberi artinya memperkaya pemahaman Akan tubuh Kristus Yesus di dalam diri kita Memberi memampukan tubuh Kristus Yesus Berfungsi semaksimal mungkin Karena tubuh Kristus mempunyai potensi yang tidak terbatas Berilah dan kamu akan diberi Suatu takaran yang baik dipadatkan Yang diguncan Dan yang tumbuh diluar akan dicurahkan dalam ribaanmu Sebab ukuran yang kamu pakai Untuk mengukur akan diberikan kepadamu Lukas Fatsal 6 ayat 38 Kita akan memberikan persembahan untuk diberikan kepada Tuhan Agar dia dapat memberkati Melipat gandakan sehingga kami memiliki segala sesuatu 2 Korintus ayat 6 Asal 10B Sebab penyembahan yang menyenangkan Allah Sangat berkaitan dengan emosi kita Dengan menggunakan hati dan pikiran kita Bahwa kita mengasihi dia dan dia mengasihi kita Kuriman Tuhan berkata Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Kudus dan berkenam kepada Allah itu adalah Ibadahmu yang sejati Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Artinya Allah ingin kita hidup bagi dia Persembahan yang sejati Pengorbanan-pengorbanan Daud berkata Aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allah ku Korban bakaran yang tidak membayar apa-apa Dengan tidak membayar apa-apa Satu hal yang perlu diingat bahwa adalah Tidak mungkin meninggikan Allah Dan diri kita sendiri dalam waktu bersamaan Ketika Yesus Kristus mengatakan Kasihanilah, kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap kekuatanmu Menunjukkan bahwa Pemberian persembahan itu Membutuhkan segenap usaha dan tenaga Suatu tindakan berdasarkan kehendak Kemauan dan bukan hasal-hasalan Allah kita adalah Allah Esadai Yang Maha Kuasa Allah sumber segala-galanya Yesus berkata kita tidak perlu Mengkhawatirkan apa yang tidak kita makan Apa yang tidak kita pakai Yang tidak Bila kita dapat memberi makan burung-burung Dan mendanani bunga Di ladang dengan begitu indah Pasti dia akan terlebih lagi Memenuhi kebutuhan duniawi kita Tugas kita adalah Carilah dahulu kerajaan Allah Kebenarannya dan semuanya itu akan ditambah Bapak di surga mengetahui Dan akan mengetahui seluruh kebutuhan kita Paulus menjelaskan di dalam kolese Patsal 2 ayat 6-7 Bahwa orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya Harus berurat berarkat di dalam Kristus Dibangun di atas Kristus bertambah teguh di dalam iman Yang telah diajarkan Serta hatinya melimpah dengan syukur Berarkat di dalam Yesus Berarkat di dalam Yesus memiliki pengetahuan bahwa Melihat pada Yesus Serta berkantung sepenuhnya kepadanya Sebuah puan akan berdiri dengan kokapa Belakarnya masuk ke dalam tanah Mengambil air dan zat haranya untuk makanannya Demikian halnya seorang yang telah menerima Tuhan di dalam kehidupannya Harus melekat kuat kepada Kristus Sehingga kehidupan rohaninya menjadi semakin kokoh Kehidupan dibangun di atas dia Kehidupan kekristiannya Akan menjadi semakin kokoh Dengan adanya persekutuan pribadi kita Dengan Yesus Kristus Baik melalui doa dan firman Tuhan Saat kita berdoa Kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus Pada waktu itu Sekuasanya menjamah kita Sehingga hati dan pikiran kita sejalan Dengan keandanya Tanpa persekutuan pribadi dengan Tuhan Melalui firman Iman tidak dapat dibangun dengan kokoh Hidup kita bertambah teguh dalam iman Yang telah diajarkan Ayat 8 Bertambahnya iman dan kekuatan iman Di dalam iman Telah diajarkan Berarti menjadikan semakin kuat